Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama mimin awi disini Kamu mungkin tidak bisa menyiram bunga yang sudah layu Dan berharap ia akan mekar kembali Tapi kamu bisa menanam bunga yang baru Dengan harapan yang lebih baik lagi dari sebelumnya Muihan tidak terima kalau dirinya disebut anak kecil Karena sekarang dia bahkan lebih tinggi dari jiang an-an Dan mampu melindunginya Karena little Muihan berpikir begitu Jiang an-an pun memintanya untuk melakukan sesuatu Dia meminta agar Muihan mengawasi Mengawasi pergerakan dari jiang pia-piaw serta Ouyang Su Dan karena dia masih memiliki urusan Dia pun pergi meninggalkan Muihan begitu saja Di sekte abadi sendiri terlihat kekacauan yang lumayan besar Sebelum pergi melarikan diri Ouyang Su dan jiang pia-piaw melukai Kemurit ke murid gerbang luar dari sekte abadi Merasa dirinya telah dipermalukan Shao Che pun ingin bertanggung jawab akan hal ini Dia ingin mengarahkan seluruh murid sekte abadi Dan berperang melawan habis-habisan Dengan sekte iblis Beberapa murid tentu saja tidak setuju Karena Sarangan habis-habisan terhadap sekte iblis Akan berdampak pada orang biasa Dan mereka tidak tahu Berapa murid yang harus mati Karena hal ini Shao Che lantas berpikir Kalau Shao Che masih sama seperti Sebelumnya Memanfaatkan momen pemimpin sekte Yang mengasingkan diri Dia Menggunakan banyak nyawa dari murid Hanya untuk Memperbaiki image-nya Dan Sekali lagi mungkin dunia ini Akan dirusak oleh ketiga orang ini Namun karena Chiang An-An sudah berubah Di kehidupan ini Dia tidak akan membiarkan api perang Menyebar orang yang tidak bersalah Merasa Chiang Pia-Piaw adalah saudaranya Chiang An-An pun Ingin mencari Chiang Pia-Piaw sendiri Dan Bertanggung jawab Siobet pun tak menyangka Kalau An-An sebaik ini Tapi itu semua hanyalah Trik dari An-An Bagaimana bisa dia Membuat Shao Che lolos dari Masalah yang dihadapinya An-An bilang begitu Karena dia tahu Master Sekte sudah kembali Dari Pengasingannya Tentu saja Siobet tidak menyangka hal ini Master Sekte pun disambut oleh Beberapa murid dari gerbang luar Dan Hal yang mimin suka Akhirnya terjadi Siobet dimaki Habis-habisan oleh Pemimpin Sekte Dan dia disuruh Memburu Siobet serta Chiang Pia-Piaw sendiri Jika dia tidak Mampu melakukannya Dia tidak boleh Kembali Ke Sekte Abadi Menurut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton